Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 7 Bab 7 Siauma tertawa, giliran dia berbicara, kejadian yang menguntungkan dia jelas tidak akan ditolaknya, kalau tidak, umpama betul dia yang melakukan, pasti tidak akan mungkir mesti dihajar atau diancam mau dibunuh. Tio Gong Chu berkata, kalau bukan Lobi yang menyambitkan M.G, lalu siapa Siauma sengaja bungkam, dia menunggu penjelasan Tio Gong Chu lebih lanjut. Kenapa Nona Lan Lan sengaja menjatuhkan fonisnya kepada Lobi, malah memberi hadiah kembang mutiara yang nilainya cukup untuk berfoya-foya beberapa bulan. Ya, jika tidak beberapa ratus tahil, pasti bernilai 2-3 ribu tahil, kenapa dia berbuat demikian, apakah karena matanya lamur? Salah melihat orang kutanggung matanya tidak lamur dan masih dapat melihat jarum yang jatuh dalam beberapa tombak jauhnya, Tio Gong Chu menghembuskan angin dari mulut. Katanya, kalau demikian hanya ada satu penjelasan untuk peristiwa ini, coba jelaskan, sebetulnya dia sendiri yang menyambitkan M.G itu, tapi tidak ingin orang tahu bahwa dia juga seorang koson, untuk menyembunyikan kemampuannya. Maka ia rela mengorbankan kembang mutiara dan memberi pahala kepada Lobi, tepat, masuk akal, puji Siauma Tio Gong Chu berkata lebih lanjut, yang mengajarkan Tiam Hoat kedua Nona Kachi beradik itu, kemungkinan besar juga dia, ya, mungkin sekali, kenapa dia menutupi diri sendiri? Pandai Kufu bukan suatu hal yang memalukan atau melanggar hukum, Siauma memicinkan M.G mengawasi sekian lama, akhirnya ia menarik napas, katanya, aku ingin tanya satu hal kepadamu. Tio Gong Chu mengawasi mulutnya. Apa yang dia lakukan, ada sangkut paut apa dengan kau tanpa menjawab sepatah katapun, Tio Gong Chu putar badan lalu pergi. Terpaksa Siauma menoleh mengawasi Siang Bugi. Muka Siang Bugi tetap kaku dingin, dia hanya mengucap sepatah kata, berangkat, malam makin larut. Jalan pegunungan yang jarang dilewati manusia makin sukar ditempuh, keledai juga tak bisa digunakan lagi. Hiang-hiang, kakak beradik Chen Chu selalu mengiringi tandu, Lobi selalu berputar kayun di kanan-kiri atau depan belakang mereka, kelihatannya dia ingin cari kesempatan untuk bicara atau berkelakar dengan mereka. Bahwasannya Lobi bukan terhitung laki-laki hidung belang, kalau mau dikata sebagai setan cabul, dia hanya termasuk setan cabul biasa saja. Demikian juga Siauma, bukan dia tidak memikirkan Lan Lan, malah ingin menikmati lagi kehangatan badannya. Apa yang dilakukan Lan Lan memang tiada sangkut paut dengan Tio Gong Chu, tapi sedikit banyak justru ada hubungan dengan dirinya. Kenapa Lan Lan harus menyembunyikan diri, padahal dia mahir kung fu? Adiknya terjangkit penyarkit apa? Kenapa tidak mau menampakkan diri? Siauma tidak sempat memecahkan persoalan ini, karena mendadak dia melihat tiga orang muncul di depan dan berjalan ke arah mereka. Malam larut, bulan purnama, di bawah cahaya rembulan, mereka masih bisa melihat keadaan sekeliling dalam jarak tertentu. Yang datang dua perempuan satu laki-laki. Yang lelaki telanjang dada dan mengenakan sepatu rumput, rambutnya awut-awutan bagai sarang ayam, dari kejauhan terendus bau badannya yang apek berkeringat. Menurut pendapat Siauma, laki-laki ini sudah belasan hari tidak mandi. Tapi kedua gadis itu justru memeluk lengannya, mereka jalan bergandengan seperti kuatir laki-laki itu terlepas terbang. Mereka masih muda usia, yang lelaki kekar gagah, yang perempuan ramping, cantik lagi menggiurkan. Mereka juga berpakaian sembarangan, berjubah panjang atau long dress yang ketat dengan belahan tinggi mencapai pantat kanan-kiri, Bila kaki beranjak pakaiannya tersingkap, paha pun kelihatan. Paha mereka jenjang lagi mulus putih, kekar dan padat, jarang Siauma melihat paha semulus dan menggiurkan seperti milik gadis ini. Gadis yang lain bukan mengenakan sang hai dress yang terbelah pahanya, Tapi terbelah di bagian dadanya sehingga sepasang bukit mulus dan kenyal dapat dientip dari kejauhan. Tingkah laku tiga muda muri ini mirip hipis zaman kini, seperti tidak peduli keadaan sekeliling, Dunia adalah milik mereka bertiga, yang penting bisa hidup senang, peduli orang lain mau mati atau ingin hidup. Maklum di sini adalah longsan. Tapi melihat tingkah mereka, seolah-olah lagi tamasya di taman Firdaus, putar kayun di kebon rumah sendiri. Saat Siauma mengawasi mereka, mereka juga sedang mengawasi Siauma terutama gadis yang memiliki paha panjang dan mulus itu, Sepasang bola matanya terpaku di wajah Siauma. Siauma tidak berani bertatap mata, lekas dia melengus. Siauma bukan laki-laki yang takut menghadapi urusan, dia bukan laki-laki jujur yang tidak mau menggoda perempuan, Soalnya dia masih ingat dan tidak berani melupakan peringatan nenek tua di warung bobrok itu. Di atas gunung ada serombongan muda-mudi yang dikenal sebagai serigala bebas atau tepatnya serigala sesat. Kadang mereka membunuh orang, tapi juga sering menolong orang, asal kalian tidak mengganggu mereka, Biasanya mereka tidak akan mengganggu. Siauma tidak ingin mencari gara-gara. Tidak mau terlibat urusan yang tidak perlu. Ternyata mereka tidak mengganggu Siauma terhadap orang lain. Jangan kata memandang, melirik pun tidak. Sambil tangan bergandeng tangan, Tiga muda-mudi ini terus beranjak ke sana memasuki hutan. Lobby masih terpesona mengawasi sepasang paha yang mulus itu. Pemuda itu mendadak menoleh dengan pandangan melotot kepadanya, Dalam matanya seperti ada ujung pisau menusuk hati, tanpa sadar Lobby bergidik merinding. Sebaliknya gadis yang berpaha bagus itu menoleh sambil mengerling tajam, Senyumnya menawan hati, Lobby hampir kelengar dan lutut pun goyah. Di saat ketiga muda-mudi ini lenyap dalam hutan. Dari jalan pegunungan di depan sana, tepatnya dari kanan-kiri jalan sekaligus muncul tiga puluhan orang berpakaian hitam. Serigala malam telah datang. Hanya muncul di malam hari, entah dia manusia atau binatang buas, entah makhluk apapun, Bila dia muncul di malam gelap, siapapun akan merasa seram dan munculnya dirasa mengandung misteri. Kalau manusia hanya muncul di tengah malam, sedikit banyak pasti punya pantangan yang takut dilihat orang. Demikian pula dengan rombongan serigala malam itu, mereka berpakaian hitam, sepatu hitam, dengan kedok muka hitam pula, Setiap orang memiliki sepasang metu yang mencorong hijau dan buas mirip metu serigala, gerak-gerik mereka lincah serta cekatan. Yang muncul paling akhir ternyata seorang timpang. Gerak-geriknya lamban lagi berat, setiap kali melangkah seperti mengeluarkan banyak tenaga, maka langkahnya amat lambat. Tapi begitu dia muncul, begitu dia tampil ke depan, seumpama golok tajam mengkilap yang sudah terhunus, Orang akan merasakan datangnya hawa membunuh yang menyelimuti dirinya. Siaoma berada di depan barisan, Siaang Bugi berada di ekor barisan, ruang lingkup mereka makin pendek dan menciut. Chen Chu kakak beradik siap memegang pedang. Sedang bola mat celobi berputar mengerling ke sekitarnya seperti siap melarikan diri bila keadaan betul-betul gawat. Laki-laki baju hitam yang timpang itu terus beranjak maju perlahan, dua kali dia batuk-batuk ringan, semua orang mengira dia sudah siap membuka suara. Tak nyana begitu batuk dua kali, berbagai gaman, entah golok pedang, tombak dan lain-lain, termasuk senjata rahasia, mendadak memerondong selebat hujan ke arah rombongan Siaoma kecuali ruyung, pisau dan panah serta ketapel besi, mereka menggunakan dupa pemius yang wangi baunya. Jadi berbagai senjata yang ada di Kangong, entah yang biasa dipakai orang-orang gagah termasuk pendekar atau yang sering digunakan kawanan penjahat, berandal atau maling cabul, dalam sekejap serentak diboyong keluar untuk mengganyang mereka. Sasaran yang diincar juga tempat yang mematikan, paling ringan terluka parah dan sekarat. Untung rombongan musuh tidak semuanya jago koson, maka serangan gencar mereka juga tidak merupakan ancaman fedel bagi rombongan Siaoma Chen Chu kakak beradik memutar sepasang pedang mereka, sebelah tangan hiang-hiang menarik sambil menari, badannya berputar sekencang baling-baling, selembar sabuk sutera seketika ditarikan selincah berida dari menggulung meja di angkasa, sabuk sutera sepanjang setombak tujuh kaki itu ternyata mampu membendung senjata rahasia musuh yang memberondong tiba. Ada dua yang menggunakan dupa wangi peranti membius orang, sigap sekali Siaoma melompat ke depan, beruntun dua kali jotosan tangan kanan kirinya, hidung kedua orang ini seketika ringsek. Siang bugi ahli mengelupas kulit bergerak laksana bayangan setan, setiap orang yang kepergok, semua roboh terkapar dengan badan terkelupas kulitnya. Akan tetapi berbagai jenis senjata itu terus memberondong gencar secara bergelombang, satu gelombang demi satu gelombang tidak putus atau berhenti. Pedang sudah tidak lagi gemerdep, gerakannya disertai hamburan darah, demikian pula sabuk sutera putih yang panjang itu sudah berwarna merah berlepotan darah, di bawah sinar bulan purnama kelihatan merah maron. Betapapun mereka adalah perempuan, gadis muda yang lemah hati dan berperasaan, melihat sepian banyak korban mampus, hati tidak tega. Sudah tentu hal ini mempengaruhi gerak-gerik mereka yang makin lemah, apalagi napas memang sudah tersengal-sengal. Lobi selalu menjerit dan berteriak, entah bergurau atau karena terluka. Syukurlah Siauma dan Tio Gongcu datang ikut mengadang di depan tandulan-landan adiknya yang sakit. Empat laki-laki pemikul tandu meski berhasil mengepluk pecah beberapa batok kepala orang yang meluruk datang, tapi mereka sendiri juga terluka. Kalau bertempur lebih lama lagi jelas pihak mereka akan mati kelelahan karena kehabisan tenaga. Tio Gongcu mendadak berseru, kira begini tidak boleh dilanjutkan, duk, sekali genjot Siauma memukul hancur hidung seorang yang menyergap tiba, tanyanya, bagaimana menurut pendapatmu menangkap maling harus membekuk pentolannya, demikian seru Tio Gongcu. Senjata yang digunakan adalah golok melengkung mirip bulan sabit, bentuknya mirip isau, yang biasa digunakan untuk mengiris dan membesat kulit. Sekali golok sabit terayun, sebuah lengan ditabasnya buntung. Siauma berkata, maksudmu harus kubekuk si timpang itu Tio Gongcu tidak sempat menjawab, dia hanya menganggukan kepala. Sejak tadi laki-laki timpang itu berdiri di luar sambil menonton dengan menggendong tangan, mendengar tanya jawab Siauma dengan Tio Gongcu, mendadak dia batuk dua kali lalu memberi aba-aba, mundur, begitu perintah dikeluarkan, orang-orang baju hitam yang belum meroboh, termasuk mereka yang terluka tapi masih mampu menggerakkan kaki, segera mundur ke tempat gelap. Sudah tentu laki-laki timpang itu mendahului ngecir. Di medan pertempuran terjadi penyembelian dan pembantaian, mendadak keadaan menjadi tenang, hening lelap. Kalau tiada korban yang menggeletak tumpang tindih di tanah, seolah-olah tidak pernah terjadi pembunuhan dan pertempuran sengit di tempat itu. Hiang-hiang dan Chen Chu kakak beradik duduk di tanah, duduk lemas dan lungelai, duduk di tengah ceceran darah, napas mereka tersengal-sengal. Demikian pula lobi seperti orang yang sudah tidak punya tulang, bukan lagi duduk malah merebahkan diri. Sesaat kemudian terdengar suara lan-lan dari dalam tandu, mereka sudah pergi EHM, siaumah bersuara dalam mulut. Berapa orang kita yang terluka? tanya lan-lan. Tiga, sahut siang bugi. Yang terluka adalah dua tukang pikul dan cen-cen, lobi meski menjerit-jerit, namun sedikit pun tidak terluka. Aku punya obat khusus untuk menyembuhkan luka-luka terbacok, ambillah dan tolong mereka, sembari bicara lan-lan mengulur sebelah tangannya keluar, tangannya memegang sebuah botol porselin kecil. Jari-jari tangannya lebih mulus dan putih dibanding botol porselin itu. Siaumah mengulur tangan menerima botol porselin itu, mendadak tangan lan-lan menggenggam perlahan tangannya, umpama ada seribu patah kata juga takkan sejelas pernyataan dengan sekali genggam tangan, betapa besar makna genggaman yang perlahan ini. Serta timbul perasaan hangat dalam benak siaumah, perasaan hangat seperti yang pernah dia alami dalam dekapan seng dewi di atas ranjang, perasaan aneh yang tak mampu dia lukiskan dengan rengkaian kata-kata, yang terang, segala jerih payah, derita dan kesulitan yang pernah dialami selama perjalanan ini seperti tidak dirasakan sama sekali, semua bahaya yang pernah dialami juga seperti sudah memperoleh imbalan. Seolah-olah lan-lan juga menyelami perasaan Siaumah dia hanya berkata perlahan dari dalam tandu, tolong sampaikan pernyataan terima kasihku kepada teman-temanmu, lan-lan tidak berterima kasih kepada Siaumah dia hanya minta supaya Siaumah menyampaikan terima kasih kepada teman-temannya, karena terhadap Siaumah tidak perlu mengucap terima kasih, karena mereka seperti sudah menjadi orang sendiri, dua orang laki perempuan yang sudah bersatu padu. Di saat menerima botol porselin, hati Siaumah benar-benar hangat, manis dan bergeirah. Seorang delandangan yang hidup bebas, tidak punya tempat tinggal, tidak berakar di suatu tempat, bila memperoleh sekedar pengertian dari lawan jenisnya, sekedar kasih sayang atau cinta, maka selama hidupnya pasti takkan pernah dilupakan. Akan tetapi di dunia ini diliputi banyak kesedihan dan kesengsaraan. Bulan Purnama yang hampir bulat masih bercokol di angkasa raya, sinar rembulan yang redup dan kalem menyinari arna pertempuran yang kotor dan menjijikan oleh darah dan mayat-mayat yang bergelimpangan. Cukup lama kemudian, mungkin setelah perasaannya agak tenang, Hiang-Hiang menarik napas, katanya, bagaimanapun juga, kita berhasil memukul mereka, kukira kejadian ini belum tentu berakhir, Tio Gongcu menanggapi. Belum tentu berubah air muka Hiang-Hiang, apa, apakah mereka akan datang pula Tio Gongcu tidak menjawab. Dia harap mereka betul-betul sudah pergi, sayang dia tahu bahwa serigala malam pasti dan tidak mudah dipukul mundur begitu saja. Siang Bugi juga prihatin, katanya, lekas balut luka-lukanya, kita harus menerobos ke depan, Chen Chen memprotes, tapi kita perlu istirahat, kalau ingin mampus, boleh kau istirahat di sini. Terpaksa Chen Chen tutup mulut. Tukang pikul tandu sedang membalut luka-luka mereka, seorang di antaranya berkata, luka-luka loji cukup parah, umpama masih bisa berjalan, dia tidak kuat memikul tandu lagi, orang yang tidak sakit tidak harus naik tandu, kata Siang Bugi. Harus naik tandu, Lan-Lan memprotes. Kau tidak punya kaki, tanya Siang Bugi. Punya, kenapa tidak mau jalan sendiri karena kalau aku harus jalan, tandu ini tidak boleh ditinggal di sini, Siang Bugi tidak bertanya lagi. Dia maklum tandu ini menyimpan suatu benda, entah apa yang tidak boleh dibuang, tapi juga tidak boleh dibawa secara terang-terangan, harus selalu disembunyikan. Siang Bugi berkata, sebetulnya memikul tandu tidak jadi persoalan. Asal manusia, siapapun bisa memikul tandu, lobi segera bersuara, aku tidak bisa, kau bisa belajar, desak Siang Maya, kelak aku akan belajar, kenapa harus kak, sekarang kau harus belajar, aku berani tanggung sekali belajar, kau akan pandai. Lobi berjingkrak sambil berteriak, kau suruh aku memikul tandu kalau bukan kau, siapa yang memikul jengek siyaumal lobi menatapnya lekat-lekat, mengawasi Tio Gong Chu, lalu menoleh ke arah Hiang Hiang dan Chen Chu kakak beradik. Terhadap Siang Bugi melirik pun tidak berani. Dia sadar, di antara setian orang yang hadir, seorang pun tiada yang bisa dia perintah, maka tugas memikul tandu memang hanya dirinya yang harus melakukan. Persoalan yang tidak boleh dirubah lagi, jika berusaha merubahnya, maka dia adalah orang pikun. Lobi bukan orang pikun. Maka segera dia berdiri, katanya dengan tertawa, baiklah, kau yang menyuruh, aku akan memikul tandu ini, siapa suruh aku menjadi teman lamamu, siyaumal juga tertawa, katanya, ada kalanya aku benar-benar merasakan, kau ini bukan saja pintar, kau juga mungil menyenangkan, sayang sekali kau ini lelaki, kalau tidak, ucapannya tidak selesai. Lobi bukan orang pikun, tapi dia berdiri menjublek karena kaget di tengah kegelapan mendadak merubung datang serombongan orang berpakaian hitam, jumlahnya jauh lebih banyak dibanding yang tadi. Laki-laki timpang baju hitam itu muncul, dia berdiri di bawah pohon besar di kejauhan sana. Tio Gong Chu berseru lantang, Cai He Tio Wan Chu, berasal dari golongan yang sama, Tuan. Laki-laki timpang itu seperti tulikupinnya, hakikatnya tidak mendengar teriakannya, dia hanya batuk-batuk dua kali. Maka berbagai jenis senjata danamgi selebat hujan deras kembali memberendong ke arah mereka. Kali ini jenis senjata yang digunakan lebih banyak ragamnya, serangan juga lebih keji, di antara mereka malah ada yang berkepandaian tinggi. Siang Bugi menyeringai sadis, mendadak menepuk pinggang melolos pedang lemas yang menjadi sabuk jalanannya. Walau pedang lemas, sekali sendal menjadi lurus kaku, cahayanya juga mencorong benderang, hawa dingin meremles sehingga udara terasa lebih segar. Tampak jelas sikap Siang Bugi, dia terpaksa dan dipaksa mengeluarkan senjatanya, sebetulnya dia tidak ingin gamannya diketahui orang lain. Tetapi sekarang dia sudah berkeputusan untuk menggunakan serangan keji, serangan yang mematikan. Sudah tentu pertempuran kedua ini jauh lebih sengit, lebih berbahaya, lebih mengenaskan. Meski Kiam Hoat Chen Cukaka beradik amat ganas, tapi kedua nona ini sudah terluka, tenaga juga tidak sekuat tadi. Lobi juga terkena sekali bacokan. Bacokan yang cukup keras ditunggung, luka-lukanya tidak ringan, tapi dia tidak lagi menjerit-jerit seperti tadi. Golok Sabi Tio Gongcu membabat miring ke atas, di mana goloknya berkelebat, setiap kali goloknya bergerak, darah pasti berhamburan, leher putus dada terbelah, kalau bukan kaki pasti tangan menjadi buntung. Tetapi pedang siang bugi lebih menakutkan. Permainan pedangnya lebih mengerikan. Orang-orang baju hitam yang menyerbu tahu, betapapun liai tinju dan pedang musuh, akhirnya takkan mampu menyelamatkan diri, akan tetapi tidak sedikit di antara mereka yang tahu-tahu roboh binasa tanpa sebab. Waktu mereka ambruk, sekujur badan tidak terluka, hanya setitik darah menghias wajah tepat di tengah kedua alis. Tiada orang tahu, tiada yang melihat dari mana datangnya senjata rahasia yang mematikan ini. Senjata rahasia yang merenggut nyawa mencabut sukma seperti datang dari neraka. Laki-laki timpang yang berpakaian hitam berdiri di kejauhan menyaksikan dengan penuh perhatian, setelah dia saksikan dua laki-laki baju hitam yang paling perkasa dan lihai juga roboh tanpa bersuara. Tak karena senjata rahasia yang sama, baru dia mengulap tangan seraya memberi aba-aba, mundur, kawanan serigalah hitam itu segera lenyap di telan gelap, sinar bulan terasa lebih dingin, mayat bertumpuk lebih banyak di tanah. Kali ini lan-lan tidak bertanya, berapa yang terluka di pihaknya. Dia turun dari tandu, waktu menyikap kerai dan mengintip dari dalam tandu, dia sudah tahu keadaan di luar, orang-orang pihaknya hampir seluruhnya terluka. Siauma pun terluka juga. Padahal Siauma mengganyang musuh dengan adu jiwa, ternyata di antara kawanan serigala malam itu ada juga yang nekat dan berani adu jiwa. Hanya siang bugi yang tetap berdiri tegak di tempatnya, pakaiannya berlepotan darah, tapi bukan darahnya sendiri. Bila kawanan serigala malam itu mengundurkan diri, pedang di tangannya sudah tidak kelihatan. Hiang-hiang memegang pikulan tandu, sorot matanya menampilkan mimik yang aneh, mulutnya bergetar, tanyanya, mereka, mereka akan datang lagi tidak belum habis bicara tubuhnya ambruk tak sadarkan diri. Tio Gongcu memburu maju, satu tangan menutup jen Tionghiat di atas bibir, tangan yang lain memegang urat nadi. Jangan gotoh, siang bugi berkata, dia tidak mati, hanya terkena bius, Tio Gongcu menghela nafas lega, katanya, Tadi aku menyaksikan sendiri Siauma sudah merobohkan orang yang memegang bumbung semprot dua wangi, bumbung semprotannya sudah diinjaknya remuk, kenapa dia bisa terbius? Siang bugi berkata dingin, kenapa tidak kau tanya kepada yang bersangkutan, sudah tentu Tio Gongcu tidak mampu bertanya. Bukan saja hiang-hiang tak sadarkan diri, rona mukanya sudah berubah ke labu. Rona muka Tio Gongcu amat jelek, tanyanya khawatir, siapa yang tahu yus jenis apa yang mengenai diadup pawangi yang tiada obat penawarnya, sahut Siauma dengan tawa dipaksakan, lalu dia menghibur Tio Gongcu, untung dia tidak banyak menghirup dupa wangi itu, maka jiwanya takkan berbahaya. Tiba-tiba Siang bugi menyeletuk, tapi kalau orang-orang itu datang lagi, maka jiwanya sukar diselamatkan, walau perkataannya menusuk pendengaran, tapi dia bicara secara nyata. Jikalau kawanan serigala malam itu meluruk lagi, mereka pasti menyerbu lebih sengit dan menyerang lebih nekat, lebih kejam dan culas, untuk menghadapi musuh dan mempertahankan diri, mereka cukup sibuk, mana sempat melindungi hiang-hiang. Lobi cemberut, katanya, kalau kawanan serigala itu datang lagi, bukan hiang-hiang saja yang akan mati, kita juga bakal mampu semua, Siauma berkata, tapi mereka pasti mati lebih banyak, dia sudah menghitung, korban yang jatuh dari kawanan serigala malam itu seluruhnya ada lima puluhan. Cen-cen rebah di tanah, suaranya gemetar, namun dia menghibur diri, mungkin pihak mereka sudah hampir mampu seluruhnya, mana berani datang lagi, ya, mungkin, mungkin mereka segera datang, Lobi menilentuk. Siauma mendelik padanya, katanya, kenapakah selalu bicara secara tengik, menyebalkan saja, tanpa aku bicara, orang lain juga sebal kepadaku, mengawasi orang yang berlepotan darah, lemas lulai kehabisan tenaga, lan-lan menghela napas panjang, katanya. Rawan, sekarang baru ku tahu, Longshan memang daerah yang menakutkan, yang benar keadaan di Longshan tidak cukup dilukis hanya dengan menakutkan saja. Siauma mendadak berkata lantang, aku justru tidak menemukan di mana letak menakutkan di daerah maknya ini, maknya adalah kata seru yang selalu diucapkan oleh Siauma, setiap membuka dan menutup mulut tidak jarang dia melontarkan caci makinya, Belakangan sudah banyak berubah, hari ini lantaran marah tanpa sadar dia mencaci pula dengan kata seru yang sudah menjadi kebiasaannya. Kau tidak melihat di mana tempat menakutkan di daerah ini, tanya lan-lan. Aku hanya tahu dan jelas kulihat bahwa mereka akan mampus seluruhnya. Sebaliknya kita masih hidup sedar bugar, asal dada masih bernepas, bila tenaga belum habis, tak pernah si kuda binal putus asa, tak pernah dia patah semangat. Siapapun asal dia tidak patah semangat, maka harapan masih menanti, masih ada harapan. Lan-lan mengawasinya, sorot matanya juga mulai bercahaya, bukan saja tak pernah tunduk, tak pernah patah semangat, pembeknya akan membangkitkan harapan orang lain. Tapi keadaan mereka sekarang memang serba sulit, posisi mereka terjepit. Masih cukup lama menunggu datangnya Fajar, setiap saat kawanan serigala itu masih mampu mengerahkan. Tenaga, mengumpulkan bala bantuan untuk menyerbu dengan serangan lebih ganas dan gencar. Apalagi setelah Fajar meningsing, masih ada jenis serigala lain yang harus mereka hadapi, paling tidak kuncul long adalah ancaman utama. Konon kuncul long jauh lebih menakutkan dibanding kawanan serigala malam. Sekarang kita masih mampu maju ke depan tanya lan-lan. Kenapa tidak mampu tanya si yaumah kaki kita tidak buntung, siapa bilang tidak mampu berjalan lagi, lobi tergagap, tapi aku, aku tahu kau terluka, kau tidak bisa memikul tandu, biar aku yang pikul. Walau si yaumah juga terluka, luka-lukanya mungkin tidak lebih ringan dibanding lobi, tapi dadanya masih membusung, tubuhnya masih tegap. Ada sementara orang, meski mengalami derita dan siksa, dia pasti tidak pernah minta ampun atau tunduk oleh keadaan. Si yaumah identik dengan manusia jenis ini. Bukan saja memiliki keberanian yang takkan pernah melempem, seolah-olah dia memiliki kekuatan terpendam yang tidak pernah habis digunakan maka rombongan mereka maju ke depan. Walau mereka terluka tidak ringan, walau semua sudah merasa lelah, tetapi melihat si yaumah, semangat mereka pun menyala, semua menggelorakan tekat dan mengerahkan seluruh tenaga. Hiang-hiang masih belum sadar, maka lan-lan turun dan berjalan kaki, ganti hiang-hiang yang naik tandu. Sepanjang jalan lobi berkeluh kesah, saking jengkelnya, si yaumah mengancam, berani kau cerwet lagi, bukan saja ku bikin ringsek hidungmu, biar kau memikul tandu. Luka-luka di tubuh Chen Chu kakak beradik juga tidak ringan, tapi obat luka-luka yang dibubuhkan lan-lan memang mujarab, rasa sakit hilang, darah pun berhenti keluar, maklum mereka masih muda, ketahanan fisik mereka lebih kuat. Waktu mendengar ucapan si yaumah, meski menahan derita, namun tak tertahan mereka tertawa cekikikan. Bila seorang masih bisa tertawa, itu berarti dia masih punya harapan. Kali ini mereka mampu menempuh jarak yang cukup jauh. Betapapun jauh jarak yang telah mereka tempuh, mereka tetap belum mampu keluar dari tabir kegelapan. Malam masih geflap, sambil memikul tandu, langkah si yaumah masih henteng, setengah berlari malah, lan-lan terus mendampinginya. Bukan hanya mendampingi saja, matanya selalu mengawasinya pula, sorot matanya menampilkan rasa kagum, hormat dan cinta. Yang paling diperhatikan oleh Tio Gong Chu hanya seorang, tak jarang dia mendekati tandu, pasang kuping mendengarkan pernapasan hiang-hiang. Ternyata hiang-hiang belum menunjukkan perubahan. Sementara pasien di tandu yang lain juga tidak batuk lagi, mungkin sedang tidur nyenyak. Lan-lan berkata perlahan, kelihatannya mereka tidak datang lagi, ehem, semoga, ucap si yaumah tapi kita harus mencari tempat untuk istirahat. Kalau begini terus, akhirnya kita tak kuat bertahan, mendadak lan-lan tertawa lebar dan manis, sudah tentu kau dikecualikan, kau ini manusia berotot kawat tulang besi, si yaumah sedang menyeka keringat. Dia bukan manusia besi, manusia robot. Si yaumah sendiri maklum akan datang saatnya dia akan ambruk. Tapi dia tidak mengutarakan isi hatinya, dia pantang bicara. Lan-lan bimbang, mendadak dia bertanya, kalau aku jadi binimu, mau tidak si yaumah membungkam? Lan-lan berkata pula, apakah kau masih merindukan dia? Perempuan macam apakah dia sebetulnya berubah air muka si yaumah bukan 100% dikarenakan perkataan lan-lan, hingga terjadi perubahan air mukanya, tapi karena matanya menangkap munculnya bayangan seorang. Dia melihat laki-laki baju hitam yang timpang itu.